Seorang anak remaja tewas dalam keadaan hangus. Ah, pusat dah. Itu berita serem amat. Kakak ada berita yang lain apa? Bentar dulu. Kan gue belum kenar bacanya. Dengerin apa? Iya. Seorang anak remaja tewas dalam keadaan hangus. Diduga karena terbakar api cemburu. Nah, begitu dong bacanya. Tidak kas-kas tengah. Emang mau rezeknya lo potong setengah? Tadi gue bacanya belum tuntas. Belum an potong-potong aja. Kayak tender kementerian. Kerjaan belum tuntas, udah minta cuan. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kopi atuk. Buset dah. Lo dari mana bang? Buka lo kecil buat udah kayak kompor. Komplotan koruptor. Wah, cepet banget kopi gue. Wah. Tadi kopi gue lo irup ini. Ya, dikit doang. Kasih, Pak. Serah, kakamah jadi orang lo. Gimana kagak ruwet gue abis ngurusin sekolah ade gue no? Masuk SMP negeri. Bokap gue kan pada gaptek ya sama nyokap gue. Kagak ngerti caranya daftar online. Lah, masuk SMP sistemnya ribet banget. Katanya Merdeka Belajar. Emangnya pake sistem apa sih, Jok? Sistem gugur apa setengah kompetisi? Buset dah. Lo kata pertandingan sepak bola. Katanya sih nih, kalau mau masuk SMP dan SMA negeri melalui sistem yang namanya PPDB. Penerimaan Peserta Didik Baru. Nah, Riz, di PPDB itu ada banyak jalurnya. Kalau gue jelasin semua nih, buset. Lima bak. Tidak kelar-kelar, Riz. Emangnya jalurnya ada apa aja sih? Ini ribet bener sih, Jok. Nah, nih, ada jalur yang namanya jalur jonasi. Ada juga jalur afirmasi. Amatul lagi nih, jalur prestasi. Katanya sih, ada juga jalur yang namanya jalur gravitasi. Gratifikasi kali maksud lo? Begitu. Anggaran fiktif, agak pake basa-basi. Kalau dunia pendidikan aja udah kenal sama yang namanya gratifikasi, nanti gimana? Muridnya? Dari kecil udah diajarin sama yang namanya korupsi. Emangnya tujuannya apa sih pake sistem yang tadi apa tadi? PPDB? Katanya sih, biar gak ada sekolah unggulan. Terus, sekolahnya gak jauh dari tempat tinggal. Apaan deket dari tempat tinggal? Katanya sih, jalur jonasi juga kagak jelas. Kalau pake jalur jonasi kagak lolos, mending pake jalur donasi dicamin lolos do. Boleh juga tuh. Sama namanya PPDB, pendaptaran peserta donasi baru. Iya, iya. Harusnya, pemerintah itu mengkaji ulang yang namanya sistem PPDB. Ini baru masuk SMP sama SMA nih. Nanti gimana masuk perguruan tinggi negeri? Udah bukan jalur gratifikasi lagi, Jok. Tapi jalur gravitasi. Anggaran fiktif tanpa seleksi. Pendidikan itu kan investasi. Seharusnya inventasi itu kan harus kita jatuh. Investasi? In? Invest? Investa? Ta? Si? Investasi? Hah? Investasi? Susah banget ya. Mulutnya kayak jalur, mulutnya kayak trayek Jakarta. Ribbon. Iya investasi. Nah investasi itu seharusnya jangan sampai dikorupsi. Tumpen bener otaknya. Kalau sampai dikorupsi, nanti timbulnya yang namanya gravitasi. Jatuh dong kalau gravitasi. Nah, itu yang banyak terjadi sama pejabat sekarang. Benda jatuh karena gravitasi, pejabat jatuh karena gratifikasi. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!